PENGETAHUAN BARU PENGETAHUAN BARU PENGETAHUAN BARU Di balik kesehariannya yang bersahaja, situs sangiran seluas sekitar 59,2 km persegi di perbatasan Kabupaten Seragen dan Karanganyar telah mengungkap kehidupan prasejarah Jawa ke mata dunia. Terima kasih telah menonton! Bumi yang sedang membentuk Pulau Jawa bertemu dan mendesak sangiran hingga membentuk kubah. Terjadinya retakan di puncak kubah membuka aliran sungai Cemoro, membelah sangiran tepat di tengahnya. Lapisan demi lapisan tanah tua pun tersingkap. Ini memperlihatkan bahwa sungai datang dari arah sini, kemudian mengendapkan pasir dari sini dan terus ke bawahnya begitu. Rekaman kehidupan purba terangkat ke permukaan. Beragam fosil dan jejak kehidupan manusia purba di dalamnya turut bermunculan. Mulai dari lapisan pasir di sini, terus berlanjut sampai ke sini. Di sinilah kita temukan banyak tinggalan-tinggalan purba. Ada fosil-fosil hewan, juga fosil manusia purba. Singkapan lapisan purba dapat dilihat secara kasat mata pada sejumlah tempat di sangiran. Lapisan purba termuda disebut formasi Notopuro terdiri dari breksi laharik di timpa pasir vulkanik. Diduga kala itu, sangiran berwujud setepat tandus dengan curah hujan rendah dan aktivitas vulkanik yang sering terjadi. Selanjutnya, jejak gemah ripah kehidupan sangiran purba tersimpan dalam formasi kabuh. Lapisan pasir vulkanik berstruktur silang siur. Diperkirakan, sangiran di masa kabuh adalah sabana subur berseling hutan tropis. Di bawah kabuh terdapat subformasi Grenzbank atau lapisan pembatas. Lapisan ini menandai peralian kehidupan rawa-rawa sangiran menjadi daratan sepenuhnya. Sedangkan formasi pucangan, lapisan lembung hitam yang menimpa berksi laharik, menggambarkan sangiran sebagai bentang rawa yang terbelah sungai. Formasi Kalibeng menunjukkan lingkungan laut dalam. Diduga, kala itu, pulau Jawa belum menjadi daratan. Berbagai temuan yang diangkat dari lapis-lapis tanah tua sangiran adalah harta yang tak ternilai. Setiap fosil dan artefak tak ubahnya anak kunci yang menggambarkan ragam flora dan fauna, lingkungan, berikut kebudayaan manusia purba kala itu. Seluruh temuan itu kini tersimpan di Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Di sangiran ini terdapat jejak manusia pertama yang menjadi tanggungi pulau, yang membawa tradisi budaya yang sangat khas sekitar 800 ribu tahun yang lalu. Dari berbagai penelitian atas artefak tua sangiran, diperkirakan bahwa ratusan ribu tahun silam, manusia purba Jawa hidup berkelompok dan berkelana dari satu tempat ke tempat lain. Berbekal teknologi seperti serpih, kapak batu, serta bola batu, homo erectus sangiran bertahan hidup dengan berburu. Meski bukti peninggalannya belum ditemukan, diduga manusia purba Jawa telah mengenal api. Terima kasih telah menonton! Temuan fosil homo erectus di sangiran dan sepanjang lembah sungai Bengawan Solo menunjukkan adanya tingkatan evolusi manusia purba Jawa. Berdasarkan ciri dan usia keburbaannya, terdapat tiga tingkatan homo erectus. Arkaik, tipikal, serta progresif. Hingga kini, temuan terbaik dari sangiran adalah sangiran 17. Fosil tengkorak homo erectus Asia terlengkap di dunia ini memberi sumbangsi besar dalam mengungkap evolusi manusia. Berangkat dari fosil sangiran 17, berbagai reka ulang sosok homo erectus Jawa telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Berbagai pencapaian pengetahuan telah digali dari lapis-lapis tanah sangiran dan dikembangkan melalui penelitian. Karenanya, pemerintah berkomitmen untuk terus membina kawasan situs sangiran. Tahun 2007, dibentuk Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Disusul berdirinya Museum Klaster Kerikilan tahun 2011 yang diproyeksikan sebagai pusat informasi dan layanan pengunjung untuk memberikan gambaran situs sangiran secara umum dan menyeluruh. Di tahun-tahun berikutnya, didirikan tiga museum klaster dan satu museum lapangan. Museum Klaster Dayu diarahkan sebagai sarana presentasi lingkungan alam dan geologi kawasan situs sangiran. Museum Klaster Bukuran difokuskan guna menyajikan informasi dan pengetahuan seputar teori evolusi dan perkembangannya dalam ranah evolusi manusia. Museum Klaster Ngebung mengangkat topik sejarah penemuan situs sangiran dan perannya dalam konteks penelitian manusia purba baik di Indonesia maupun dunia. Museum Lapangan Manyarejo mengangkat dinamika penelitian lapangan di situs manusia purba sangiran. di situs manusia purba sangiran. Hingga kini, temuan dan wawasan terus diungkap dan dikembangkan. Tahun 1996, badan dunia UNESCO menetapkan situs manusia purba sangiran sebagai warisan budaya dunia. tak kurang dari 100 fosil individu homo erectus atau lebih dari 50 persen temuan homo erectus dunia diangkat dari tanah tua sangiran. Mengikuti jejak para pendahulu, upaya pelestarian situs kehidupan purba terus dilakukan. Aktivitas penelitian lapangan, tindakan konservasi dan monitoring, hingga upaya inventarisasi dan penyimpanan koleksi temuan dilakukan secara seksama, cermat dan hati-hati. Karena, setiap temuan adalah kunci menuju pengetahuan tentang asal usul manusia dan kehidupannya di masa lampau. Sangiran adalah salah satu proses di awal ketika kita belajar tentang kemanusiaan. Dengan memahami semua itu, kita lebih baru paham tentang pribadi bangsa ini. menjadi diri bangsa. Bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa mengetahui menjadi diri mereka sendiri, mengetahui masalah mereka. Situs Sangiran sesungguhnya adalah warisan budaya milik kita. Menjadi tugas kita semua untuk turut melestarikan situs manusia purba Sangiran. Bak mata air yang tak henti mengalir. Warisan budaya dunia ini menghidupi tak hanya warganya sendiri tetapi juga lingkup yang lebih luas. Seluruhnya diabdikan untuk terus memberi manfaat kepada masyarakat dunia. Tidak. 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 Terima kasih.